Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalimat takbir sekarang seringkali menjadi guyonan Takbir sering dipersetkan jadi tekbir Ucapan takbir sering dianggap sebagai ciri Islam garis keras Yang sedikit-sedikit teriak takbir disertai orasi yang menggelegar dan memaki kanan-kiri Bahkan di masyarakat barat, islah takbir dikenal akibat para teroris meneriakkannya Sebelum menjalankan aksi terornya Tiba-tiba kita hidup di jaman di mana ucapan takbir menjadi begitu disalah mengertikan Dan dikeliru tafsirkan baik oleh umat Islam maupun oleh non-Muslim Dan harus diakui pihak Muslim berkontribusi besar atas kesalahpahaman ini Takbir menjadi sesuatu yang menakutkan Atau malah menjadi bahan kelesetan Mari kita kembalikan makna takbir yang sesungguhnya Takbir itu adalah membesarkan Allah Allahu Akbar Allah maha besar Maha besar dari apa? Dari alam semesta ini? Dari segalanya termasuk dari berbagai problem yang kita hadapi Sebesar apapun problem kita Jelas Allah akan lebih besar dari problem yang kita hadapi Allahu Akbar Allah lebih besar dari segala ucapan yang menghina kita Atau menghina agama kita Allah maha besar dari segala pembangkangan mahluknya Saat kita memulai sholat Dan mengucapkan Allahu Akbar Maka itulah garis pemutus antara kita dan dunia Kita mi'raj kehadapan Allah lewat ucapan takbir Kita tinggalkan semua urusan dunia Tak kita pikirkan perusahaan utang-untang Beban berat kerjaan Bahkan jomblo pun tak lagi hiral nasib nangasnya Saat Allahu Akbar diucapkan memulai sholat Kita besarkan Allah lewat ucapan takbir Sebaliknya kita kecilkan diri kita Siapa yang bertakbir Maka dia tidak akan punya sifat kibil Alias takabur Dia paham sesungguhnya Bahwa dirinya tidaklah berarti apa-apa Di depan kemaha besaran Allah Keangkuhan diri musnah seketika Bersama ucapan takbir kita Yang terjadi sekarang Ucapan takbir dipakai Untuk membesarkan diri kita Dan mengecilkan pihak lain Takbir Makananya bergeser Seolah menjadi Lihatlah betapa kami mayoritas Kami berkuasa penuh Dan kami bisa bertindak apapun Atas kalian kelompok minoritas Takbir Jangan-jangan Sekarang lebih ditujukan Kepada mereka yang kita anggap Sebagai musuh Allah Ketimbang kita tujukan Untuk muhasabah diri kita sendiri Alih-alih kita membesarkan Allah Jangan-jangan saat ini ucapan takbir Justru dipakai Untuk menakbirkan diri kita sendiri Na'udzubillah min zhalik Tiba-tiba Ucapan takbir menjadi Begitu menakutkan Dipakai untuk melibas yang berbeda Digunakan Untuk membenarkan Tindakan apapun Termasuk saat membuli Atau memfitnah pihak lain Takbir seolah mewakili Kemurkaan Allah Padahal Allah gak ada urusannya Dengan kemarahan Dan ketersinggungan kita Kata K.H.J. Mustafa Bisri Disangkanya Kalau kalian marah Terus Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu Juga pasti marah Belum tentu kan Allah Maha Besar itu Tidak menakutkan Allah Maha Besar itu Mengayomi semuanya Di dalam kemaha besarannya Allah Maha Besar itu Memberi hak hidup Dan rejeki Bahkan Kepada mereka Yang menentangnya Allah Maha Besar itu Tidak terhina sedikitpun Jikalau Semua penduduk dunia Melecehkannya Tidak berkurang Kadar keagungannya Sedikitpun Kalau tak satu pun Ada yang mau Menyembahnya Allahu Akbar Maka sesiapa Yang mengucap Takbir Sejatinya Dia akan menunduk Dan merendahkan dirinya Di depan Kemaha Besaran Allah Yang mengucapkan Takbir Dia akan merangkul Semua makhluk Ciptaan Allah Yang bertakbir Akan mengakui Bukan kita Yang menentukan Nasib sesama Kelak di akhirat Tapi hanya Allah SWT Mari Kita kembalikan Makna takbir Kemakna yang hakiki Agar ucapan takbir Tidak dianggap Simbol kekerasan umat Atau hanya menjadi Guyonan belaka Ucapan takbir Harus diletakkan Secara proporsional Agar kita Dan semuanya Sama-sama Mengerti makna yang sebenarnya Allahu Akbar Sungguh Allah Maha Besar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh